. Apa yang terjadi di Taman Eden Waktu hawa makan buah yang dilarang untuk dia makan, dia tertipu. Tipuan ini adalah tipuan pertama yang masih sampai sekarang menipu banyak manusia di dunia ini. Mari kita mempelajari apa tipuan itu, agar kita jangan tertipu dengan tipuan setan yang menipu hawa di Taman Eden. Setan mengatakan bahwa hawa tidak akan sesungguhnya mati, walaupun hawa dengan memakan buah itu melanggar perintah hukum Tuhan. Walaupun firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan sesungguhnya mati, namun kamu tidak sesungguhnya akan mati. Inilah tipuan setan pertama di bumi kita ini waktu dia memipu hawa di Taman Eden. Dalam tipuan setan ini, dia menganjurkan bahwa upah dosa, yang adalah pelanggaran akan hukum Tuhan, bukanlah maut. Upah dosa adalah kamu sesungguhnya tidak akan mati. Mari kita menggali lebih dalam lagi untuk mengerti tipuan setan ini. Waktu Adam diciptakan, Adam menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup yang namanya Adam tidak pernah ada sebelum dia diciptakan. Karena Adam dari tidak ada, menjadi ada. Sebelum Adam menjadi makhluk yang hidup, Adam yang hidup dalam bentuk apapun sebelumnya tidak pernah ada. Yang ada sebelum Adam menjadi makhluk yang hidup adalah tanah dan nafas kehidupannya Tuhan yang menciptakan Adam. Artinya, nafas kehidupan Tuhan itu bukan Adam, karena nafas kehidupan itu sudah ada sebelum Adam diciptakan. Karena upah dosa itu adalah kematian, sehingga kematian itu adalah lawannya daripada kehidupan. Yang membuat manusia hidup adalah nafas kehidupan, sehingga kematian adalah tubuh yang dibentuk dari tanah tanpa nafas kehidupan. Dan tubuh yang tidak ada nafasnya akan kembali ke tanah. Dan nafas, kembali kepada Tuhan, pemberi nafas kehidupan itu. Kematian itu adalah lawannya penciptaan. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh setan? Waktu dia bilang, kamu sebenarnya tidak sesungguhnya akan mati? Yang dia maksudkan dan yang banyak menerimanya sebagai kebenaran adalah tubuhnya kembali menjadi debu. Namun, rohnya masih tetap hidup dan tidak bisa mati. Rohnya itulah yang meninggalkan tubuhnya di saat tubuhnya mati. Ajaran ini mengajarkan bahwa Adam sudah ada sebagai roh sebelum dia dihembuskan ke dalam tubuhnya yang dibentuk dari tanah. Sehingga di saat tubuhnya mati, rohnya meninggalkan tubuhnya. Sementara kita mengerti bahwa Adam tidak pernah ada dalam bentuk apapun sebelum dia diciptakan. Karena makhluk yang hidup memiliki tubuh tanah dan nafas kehidupan pada waktu yang bersamaan. Salah satunya disingkirkan, maka makhluk hidupnya menjadi tidak ada. Nafas kehidupan itu bukan Adam, dan tanah itu pun bukan Adam. Adam terdiri dari tanah dan nafas kehidupan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Ingatan mereka sudah dilupakan. Rasa kasih mereka, benci mereka, kecemburuan mereka, semuanya lenyap. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan, tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat bagi orang yang masuk ke dalam kuburnya. Orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Mereka yang masuk ke dalam kuburnya tidak memiliki pengharapan untuk kebenaran Tuhan. Mereka tidak bisa memuji Tuhan. Waktu setan mengatakan kepada Hawa bahwa kamu sebenarnya tidak sesungguhnya mati, dia berbohong. Yang dikatakannya adalah tubuhnya kembali ke tanah, tapi rohnya, yang adalah kehidupannya, tetap hidup tanpa tubuhnya. Pekabaran yang setan kabarkan kepada Hawa mengenai manusia, di mana saat tubuhnya mati, namun rohnya tetap hidup, adalah fondasi daripada ajaran spiritisme. Firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa manusia tidak bisa mati. Ini adalah tipuan pertamanya setan di Taman Eden. Doktrin yang mengajarkan bahwa orang mati sadar, dan rohnya kembali untuk melayani orang yang masih hidup, adalah doktrin yang mempersiapkan untuk munculnya spiritisme modern. Ini dianggap sebagai suatu saluran komunikasi yang kudus, di mana setan gunakan untuk mencapai tujuannya. Malaikat-malaikatnya setan muncul sebagai pekabar-pekabar dari dunia spiritual. Dia ada kuasa untuk menampilkan dengan sangat mirip orang-orang yang sudah mati. Tiruannya sangat sempurna. Rupa orangnya sama, tutur katanya sama, nadanya sama. Tanpa sadar, banyak orang telah membukakan hati mereka terhadap doktrin-doktrin iblis. Spiritisme modern ini adalah witchcraft dan penyembahan setan dalam bentuk yang baru. Tipuan setan melalui spiritisme ini adalah peristiwa yang terjadinya, persis sebelum kedatangannya Kristus kedua kali. Di sini kita diberitahukan akan ciri-ciri khas daripada guru-guru spiritisme ini. Mereka tidak mau mengakui bahwa Kristus adalah anaknya Bapak. Melalui roh-roh jahat, mereka menerima pekabaran-pekabaran dari orang-orang yang mereka mengerti sudah mati. Setan dan agen-agennya menyerupai kawan-kawan mereka yang sudah mati, dan dengan demikian, mereka menerima tipuan-tipuan yang asalnya dari setan. Melalui komunikasi dengan roh-roh jahat ini, banyak orang akan mendengar pernyataan dari orang-orang yang sudah mati, bahwa Tuhan telah mengirim roh-roh orang mati ini, untuk meyakinkan orang-orang yang menolak hari Minggu akan kesalahan mereka. Dan akan mengkonfirmasi akan perlunya untuk mematuhi hukum negara sebagai hukum Tuhan. Mereka sedih akan kemerosotan moral di dunia ini, dan setuju dengan guru-guru spiritisme, bahwa kemerosotan moral ini disebabkan oleh karena hari Minggu tidak dipelihara kekudusannya. Di gereja-gereja dan di perkumpulan-perkumpulan besar di alam terbuka, pemimpin-pemimpin gereja akan mendesak anggota-anggotanya untuk pentingnya memelihara hari Minggu. Mereka akan menunjuk kepada bencana-bencana alam di laut dan darat, yang tambah lama tambah parah, satu bencana diikuti bencana yang lain. Dan kelompok kecil yang memelihara hari sabat hari ketujuhlah, yang akan dituduh sebagai penyebab murka Tuhan dalam bencana alam ini, karena mereka tidak mau memelihara hari Minggu sebagai hari yang kudus. Besarlah amarah yang dibangkitkan terhadap mereka yang menolak untuk menerima kesaksian-kesaksian roh-roh jahat ini. Orang-orang yang mengatakan bahwa kemerosotan moral disebabkan karena hari Minggu tidak dipatuhi sebagai hari yang kudus, akan menganjurkan dengan ditetapkannya untuk memelihara hari Minggu, akan memperbaiki kemerosotan moral rakyat. Melalui dua ajaran yang salah, setan akan menipu banyak orang. Ajaran yang pertama mengajarkan bahwa orang mati, sesungguhnya tidak mati. Ajaran keduanya mengajarkan bahwa hari Minggu adalah hari yang kudus. Doktrin bahwa orang mati sesungguhnya tidak mati berfondasi spiritisme. Dan doktrin kekudusan hari Minggu akan mempererat hubungan simpati dengan Roma. Kita bisa melihat bahwa setan akan menipu banyak orang untuk memelihara hari Minggu, sebagai hari sabat, melalui komunikasi daripada roh-roh iblisnya yang datang dengan menyerupai orang-orang yang sudah mati. Tipuan ini akan lebih sering kita lihat, khususnya menjelang kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Setan akan datang sebagai malaikat terang. Dan dengan tipuan spiritisme, dia akan bekerja untuk menyembuhkan penyakit banyak orang. Pekerjaan mujizat akan dilakukannya, dan banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak bisa disangkal kuasanya akan dia lakukan. Dan pekerjaan-pekerjaan setan ini akan diterima banyak orang sebagai pengungkapan kuasa ilahi. Hanya mereka yang hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang mata melihat, yang tidak akan tertipu akan kuasa tipuan setan yang dahsyat ini. Iman bergantung sepenuhnya akan janji-janji Kristus, dan tidak akan diombang-ambingkan dengan perasaan, situasi, dan kondisi. Banyak akan menerima hari minggu, walaupun mereka tahu bahwa itu salah, karena tipuan setan yang mempengaruhi pilihan mereka berdasarkan apa yang mata mereka lihat, dan bukan berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Petrus berjalan di atas air, karena dia percaya firman Kristus yang mengatakan, datang. Dia tidak dipengaruhi dengan apa yang matanya lihat, gelombang besar dan lautan bebas. Dia berjalan karena firman Kristus yang dia dengar, bukan karena apa yang dilihat matanya. Setan akan menyembuhkan penyakit banyak orang. Dan, dia mengatakan bahwa dia telah merubah hari sabat hari ketujuh ke hari minggu. Kita mengerti bahwa kuasa penyembuhannya adalah kuasa spiritismenya, yang diterima banyak orang sebagai kuasa ilahi. Sehingga waktu dia mengatakan bahwa hari sabat dia rubah ke hari minggu, orang-orang yang menerima kuasa penyembuhannya, akan juga menerima perkataannya, yang mengatakan bahwa hari minggu adalah hari yang kudus. Karena dengan kuasa ilahinya lah, mereka percaya bahwa dia telah merubah hari sabat ke hari minggu. Ini adalah tipuan besarnya setan. Banyak orang akan tertipu dengan kuasa sorcerisnya, dan mereka percaya bahwa ini adalah kuasa besarnya Bapak di surga. Tipuan spiritisme setan adalah tipuan sorcerisnya, yang di zaman dulu namanya adalah witchcraft. Melalui sorceris lah, setan akan menyembuhkan penyakit-penyakit banyak orang, dan kuasa penyembuhannya, yang dipercaya banyak orang sebagai kuasanya Bapak di surga, banyak orang akan tertipu, dan akan menerima tanda binatang. Dan dia akan menipu penduduk bumi dengan mujizat-mujizatnya, dan akan memerintahkan semua untuk menerima tanda binatang. Dan siapa saja yang tidak mau menurut perintahnya, akan dibunuh. Apa tipuan sorcerisnya, yang dipromosikan sebagai solusi penyakit-penyakit yang melanda bumi kita ini? Sorceris adalah obat-obatan farmakia, yang menjanjikan penyembuhan dari segala macam penyakit, yang sebenarnya disebabkan dari pelanggaran hukum kesehatan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jikalau umat Tuhan mendengar firmannya, dan melakukan apa yang benar dihadapannya, dan memasang telinga akan statutsnya, maka umat Tuhan tidak perlu sakit, dan sekalipun sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Tidakkah kamu mengetahui, bahwa tubuhmu itu adalah keabah Tuhan? Barang siapa mengotorkan tubuh Tuhan ini, akan dibinasakan Tuhan. Daniel dengan tiga kawannya, mengerti prinsip kebenaran ini, sehingga mereka tidak mau mengotorkan tubuh mereka dengan makanan dan minuman Babylon. Mereka tidak tertipu dengan tipuan setan. Oleh sebab itu, mereka pilih untuk dibakar hidup-hidup di dapur api, daripada menyembah patung yang didirikan Raja Nebuchadnezzar. Di sini kita melihat, bahwa umat Tuhan yang tidak tertipu dengan tipuan sorcerisnya setan, tidak akan menerima tanda binatang dan memelihara hari Minggu, walaupun konsekuensinya adalah kematian sementara. Agar pelajar firman Tuhan bisa percaya apa yang dia pelajari, Tuhan telah menyatakan apa yang belum terjadi dari apa yang sudah terjadi. Dengan kata lain, sejarah terulang kembali. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Semua yang sedang dan akan terjadi, sudah pernah terjadi dulu kala, sehingga pelajar firman Tuhan bisa percaya firmannya. Karena hanya Tuhanlah yang dapat bernubuat, dan nubuatannya tidak akan pernah gagal. Dan untuk memperoleh kehidupan kekal, seseorang perlu percaya firmannya Kristus, sehingga mempelajari nubuatan Kristus sangatlah penting, agar dapat memperoleh kehidupan kekal yang telah dijanjikan kepada siapa saja yang percaya. Tuhan telah menyatakan apa yang akan terjadi di akhir zaman, dari apa yang terjadi di awal sejarah bumi kita ini. Peristiwa yang terjadi di Taman Eden, waktu hawa ditipu dengan tipuan spiritisme, sedang terjadi di akhir zaman, dalam bentuk sorceris dan witchcraft, dan akan tetap terjadi sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Akhir dari sejarah bumi ini sudah diambang pintu. Berjaga-jagalah, agar kamu akan kedapatan setia, waktu juru selamatmu muncul di awan-awan nanti. Sesungguhnya, aku datang dengan segera. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!